Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian Kita lanjutkan pembelajarannya Untuk masuk ke bab keempat Mengenai transformasi geometri Untuk yang pertama kali Kalau di buku Antara buku yang Erlangga dengan buku dari Kemendikbud itu berbeda ya Kalau dari Erlangga itu yang dibahas pertama kali Itu adalah translasi atau pergeseran Tapi kalau dari buku Kemendikbud yang dibahas pertama kali Adalah pencerminan terhadap Pencerminan atau refleksi Jadi sebagaimana kita ketahui Kita kan sudah terbiasa ya Kalau yang namanya percermin Nah nanti kita akan mempelajari Bagaimana kita menentukan bayangan Dari sebuah bisa sebuah titik Garis atau bahkan sebuah kurva Manakala kita mencerminkannya Bisa terhadap sumbu X Sumbu Y Atau terhadap garis Atau bahkan sesama garis dicerminkan Itu juga bisa Oke kita mulai saja ya Dari definisi yang pertama Disini adalah mencari peta Dari pencerminan terhadap sumbu X Nah sumbu X disini Nah sumbu X itu yang berlaku sebagai cerminnya Nah Sebagaimana kita ketahui Disini sudah dicontohkan Satu contoh Satu buah contoh ya Manakala Titiknya A Min 5,2 Itu titik bayangannya adalah A absen Min 5,2 Nah dari sini Kita bisa menyimpulkan bahwa Satu Jarak Titik Atau benda Ke cermin Karena cerminnya kan sumbu X Jaraknya kan dua satuan ini Satu Dua ini cuman garisnya tidak terlalu jelas Dua satuan Atau dua kotak Maka jarak bayangan itu juga dua kotak Satu Dua Seperti itu Itu yang harus kita Ketahui terlebih dahulu Nah Tentu nanti kita bisa menggambar Ini Pak Jul akan perjelas saja ya Kedalam Disini Di dalam Buku Pak Jul Karena disitu kurang jelas Nah seperti ini Ini adalah sumbu X Ini sumbu Y Sedemikian hingga Satu Dua Tiga Empat Min 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 Satu Dua Tiga Empat Min 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 Satu Dua Tiga Empat Min Oh enggak min ya Sorry Sampai ngepleng Nah Sekarang Min 5,2 Min 5,2 itu disini ya Min 5,2 disini Nah ini sebagai titik A 5,2 Nah tentunya karena tadi definisinya adalah Manakala Jarak titik Jarak benda ke cermin Itu sama dengan jarak bayangan ke cermin Tentu kita tinggal tarik Ini tarik Berarti dua satuan Berarti ini tarik juga Dua satuan Berarti A absennya disini Berarti min 5,2 Lihat perubahannya Yang berupa adalah pada X nya Kemudian B Min 3,1 Min 3,1 disini B Min 3,1 Nah Karena jaraknya harus sama Antara jarak benda dengan jarak bayangan Ini satu-satuan Tentunya B absennya disini B absen Min 3 Koma Satu Oh sorry Sorry Ini min 5,2 Min 2 Nah ini min 2 juga Berarti Yang berubah adalah Yang Y nya Nah seperti ini Ini juga sama Min 1 Ini dari 1 Jadi min 1 Ini yang berubah Y nya Kemudian yang C C itu 1,2 C 1,2 1,2 disini C 1,2 Bayangannya Tarik 2 satuan ke bawah Jaraknya kan 2 satuan Ini Nah 2 satuan Maka bayangannya juga 2 satuan Nah disini C absen Berarti 1,min 2 Lihat perubahannya Yang berupa adalah Y Disini Kemudian 4,min 2 4,min 2 Itu disini Nah ini sebagai Titik D nya 4,min 2 Otomatis bayangannya adalah Karena ini Bendanya ada di bawah Otomatis bayangannya di atas Tarik saja Ini ada 2 satuan Otomatis Dari cermin ke bayangan Itu juga 2 Satuan Nah disini D absennya Disini 4,2 Nah ini yang berubah Masih tetap Y nya Nah dari itu semua kita bisa membuat kesimpulan Bahwa sebuah titik Karena disini kan yang berubah hanya Y nya Berubah jadi min Berarti X,Y Kalau dicerminkan terhadap Sumbu X Itu akan menjadi X,min Y Seperti itu Yang berubah cukup Yang Y nya saja Dikasih min Seperti itu Jadi ini Kalau mau cepat ya Langsung saja Berarti Min 3,min 1 Ini 1,min 2 Ini 4,2 Selesai Seperti itu Nah kemudian Pertanyaan berikutnya adalah Dengan memperhatikan Prapeta Dan peta dari beberapa titik Di gambar 4 titik 3 Dapatkah kalian menemukan pola yang tampak Ya Nah tuliskan dugaan pola yang muncul Nah polanya adalah Yang Ini nomor 1 ya Nomor 2 Polanya Itu adalah X Tetap Y Berubah Polanya Seperti itu X nya tetap Y nya berubah Dalam artian apa? Menjadi Min Y Seperti itu Kemudian Berikutnya adalah Berdasarkan pengalaman di atas Apa yang dapat kalian simpulkan Untuk sembarang titik Di koordinat cartesius Cartesius dengan kata lain Apa peta dari sembarang titik PXY Yang dicerminakan terhadap Sumbu X Atau garis Y Sumbu Pencerminan terhadap Garis sumbu X Itu sama dengan Sumbu X Itu sama dengan Garis Y sama dengan 0 ya Nah Ini bisa ditulis juga Sumbu X itu sama dengan Garis Y sama dengan 0 Seperti itu Nah ini rumusnya Seperti ini Jadi kita bisa menjawab Nomor 3 XY Dicerminkan Sumbu X Jadi X, Min J Selesai Nah kemudian Disini ada Sebuah segitiga Ini gampang saja ya Udah ada jawabannya Kemudian Kalau yang untuk Tentukan peta Dari segitiga ABC Nah Yang ini ABC Kalau kita gambarkan Kedalam Sebuah Apa Grafik ya Saya gambarkan Disini Ini Mau digarap Kalau digarap Pakai bahasa Jawa lagi Mau dikerjakan Pakai manual Langsung Tanpa digambar Itu juga bisa Kalau Ini sebenarnya bisa langsung Berarti kalau dilihat A absen 1,2 2,3 B absennya Terus C nya adalah Min 2,0 Tapi Pak Jul akan Mau memberikan Ilustrasi pada kalian Manakala ini tuh Pencerminannya nanti Bisa kelihatan Di dalam Ilustrasi gambar Gitu ya 1,2 1,2 3,4 1,2 3,4 1,2 3,4 1,2 3,4 Oke Seperti ini 1,2 1,2 Berarti disini A Kemudian B nya 2,3 2,3 2,3 Ini Kemudian C nya adalah Min 2,0 Min 2,0 Berarti ini Ya Yang dicerminkan terhadap Sumbu ek Berarti ini Sumbu ek nya Nah tinggal kita Hubungkan Seperti ini Seperti ini B nya tadi 2,3 Ya 2,3 B,C Nah sekarang tinggal Kita mikir Untuk A A nya A nya A nya itu kan 1,2 Pakai Sumbu X Jadi 1,2 Ya kan Karena yang berubah Y nya 1,2 1,2 Di mana 1,2 itu Di Sini Nah ini sebagai A absen Kemudian B nya 2,3 Terhadap Sumbu X itu Jadinya adalah 2,3 2,3 Itu ada disini Clear ya Kemudian C nya Min 2,0 Itu akan tetap Sumbu X adalah 2,0 Min 2,0 Sebentar Min 2,0 Dicerminkan Tetap Ya ini C nya Min 2,0 Sebentar Min 2,0 Kok tetap Ya disini Sebentar Sebentar Harusnya Kalau dicerminkan Itu Ini 3 Benar Kalau yang Disini Itu nanti Jadinya ini Astagfirullahaladzim Pak Jul Salah Min 2,0 Itu disini Kenapa disini Nah Min 2,0 Disini Jadi ini Ya Aduh Salah 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 Modul Ganti 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 Min,min,min,min,min 1,2,3,4,5 Min,min,min,min,min,min 1,2,3,4 Ini X Ini Y A-nya Nah ini A absennya Terus B nya 2,3 2,3 itu disini B nya Dicerminkan terhadap sumbu X 2,3 2,3 berarti disini Ini B Ini B absennya Ini A absen Ini B absen Terus C nya Min 2,0 Terhadap sumbu X Tetap min 2,0 C absen Min 2,0 itu ada disini Pak Jul hubungkan dulu Antara A C ini ya C Kemudian Bayangannya Bayangannya pakai garis putus-putus Seperti ini Sudah selesai Nah seperti ini ya Mengenai koordinat bayangannya Berarti kita sudah langsung ketemu Untuk yang latihan Mari mencoba ini Kemudian sebuah garis memiliki persamaan 2X min 3Y sama dengan 0 Jadi persamaannya adalah 2X min 3Y sama dengan 0 Dicerminkan terhadap Sumbu X Ingat Sumbu X itu adalah X,Y Jadinya adalah X,min Y Berarti cukup saja Ganti Y disini Jadi min Y Sumbu X ya Diganti min Y Menjadi apa? 2X min 3 Kali min Y Sama dengan 0 Berarti 2X plus 3Y sama dengan 0 Nah selesai Jadi tentukan persamaan garisnya Sudah langsung Kita ketemu Oke selanjutnya Adalah Dicerminkan Tentukan persamaan garis bayangannya Oh ini sudah Ini malah contoh ya Contoh malah saya kerjakan Coba yang kalau yang mari mencoba Itu juga sama Berarti 2X plus 3Y Min 4 sama dengan 0 Dicerminkan terhadap Sumbu X itu tentunya Tinggal ganti Y nya dengan min Y 2X plus 3 Kali min Y Min 4 sama dengan 0 Berarti 2X min 3Y Min 4 Sama dengan 0 Selesai Ya Selanjutnya Kita bisa Pencerminan terhadap Sumbu Y Nah Kalau sumbu Y itu berarti Baris X sama dengan 0 Nah disini Dicontohkan Nah ini dia Dicontohkan Ini mestinya Agak lebih jelas ya Gambarnya Berdasarkan definisi 4.1 Selesaikan kegiatan berikut Nah A nya adalah Oh ternyata yang diketahui adalah ini B nya disini Karena Cerminnya adalah Sumbu Y ini Ya Cermin Nah berarti otomatis Bayangan A absen itu adalah Ini jaraknya 3 satuan 1 2 3 1 2 3 Taruh sini Ini jaraknya Ke sumbu Y berapa 1 2 3 4 Hitung 1 2 3 4 Berarti disini Ini tadi A absen Ini sama dengan C absen D absennya 1 2 3 1 2 3 Berarti D absennya disini Seperti itu Gitu Kita coba ya Untuk Penyelesaian masalahnya Berarti Kita cocokkan aja ya A itu Min 3,4 Jadi A absennya Adalah A absennya ini 3,4 3,4 Sumbu Y B Itu Min 2,2 Sumbu Y B absennya 2,2 Kemudian C Min 4,2 Min 4,2 Min 4,2 Oleh Sumbu Y C absen 4,2 D D D nya ini ya Oh sorry D nya 3,4 3,4 Pencerminan sumbu Y Jadinya D absen D absen Ini kurang absen ya D absen Min 3,min 4 Min 3,min 4 Nah seperti ini Kita lihat polanya Yang berubah apa? Yang berubah ternyata X nya Nah ini Min 3 jadi 3 Min 2 jadi 2 Min 4 jadi 4 3 jadi min 3 Berarti kita bisa menyimpulkan Untuk yang ini berarti sudah ya Berarti dengan memperhatikan Prapeta dan peta Dari beberapa titik di gambar 4,4 Dapatkah kalian menemukan pola? Polanya adalah X berubah Menjadi Min X Y tetap Kan seperti itu polanya Kemudian Rumusannya Berdasarkan pengawalan di atas Apa yang dapat kalian simpulkan? Nah kesimpulannya adalah Jika kita memiliki suatu titik X,Y Dicerminkan terhadap sumbu Y Itu koordinat bayangannya adalah Min X,Y Selesai Seperti itu Untuk evaluasinya Silahkan ini Sudah ada jawabannya langsung ya Min 2,4 Jadi 2,4 Mestinya Benar 3,1 Mestinya jadi Min 3,1 Benar Min 3,min 1 Mestinya jadi 3,min 1 3,min 1 Oke Clear Kemudian Ini gampang aja ya Nanti jadi Berapa ini? A absen Sama dengan Min 1,min 2 B absen Jadi Min 2,3 C absen Jadi 2,0 Selesai Ini silahkan digambar Kemudian Untuk Permasalahan Ini Nah ini cukup diganti X nya dengan Min X X nya jadi Min X Berarti Min 3X Jadinya Min 3X Min 5Y Plus 7 Selesai Yang ini juga sama Berarti Kalau Pak Jul punya 2X Min 3Y Plus 7 Sama dengan 0 Kalau dicerminkan Terhadap sumbu Y Itu tentunya Tinggal ganti Min ini 2 nya Sorry X nya Jadi 2 kali Min X Min 3Y Plus 7 Sama dengan 0 Min 2X Min 3Y Plus 7 Sama dengan 0 Selesai Oke Gitu Saya rasa cukup ya Ini khusus untuk Pembahasan Bagaimana kita Mencerminkan terhadap Sumbu X Dan sumbu Y Semoga bermanfaat Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi